ini bisa jadi channelmu bakal jadi tumbal nih buat YouTube kenapa bisa tumbal ya oke sobat tapi balik lagi di tempat channel dan kita bakal bahas sesuatu yang baru lagi dari YouTube lagi-lagi dari YouTube ya oke kalau saya lihat sekilas dari Gmailnya itu itu ya sepertinya ada enak nggak enaknya sih di perubahan layanan YouTube terbaru 2021 ini dan sepertinya di perubahan layanan 2021 ini itu adalah lanjutan kemarin lanjutan perubahan layanan di tahun 2020 kalau nggak salah buat kalian yang belum tahu seperti apa perubahan layanan yang kemarin pernah kita bahas yang nggak jauh beda dengan perubahan yang terbaru ini ini dia videonya ya perubahan persyaratan layanan YouTube nah ini di November 2020 hal yang berubah apa aja yaitu kami telah menembakkan kasal baru pada persyaratan layanan kami hak untuk melakukan monetisasi yang berisi dua perubahan ya Nah oke itu dia so videonya ya jadi perubahan yang kemarin di November tahun 2020 itu tembusannya sampai apa ini Mei 2021 dan perubahan ini akan otomatis terjadi pada Juni 2021 Oke ini Mei berarti setengah bulan lagi dong ya ini kan udah tanggal berapa ya kelas 20-an dan Oke jadi kalau misalkan kalian masih belum dapat email kita cek bareng-bareng ya data email seperti apa dulu tapi saya rasa semua konten creator yang punya channel YouTube pasti dapat lah ya Gmail kayak gini perubahan lainnya banyak penting banget ya informasi penting yang berdasar dari YouTube YouTube nih coba kita cek otomatisnya udah 2500 belum dihapus kali ini ya Oke sob jadi ini nih nih gimana perubahan pada persyaratan layanan ini nih kita klik ya ini 18 Mei kemarin kan ya klik nah ini dari youtube.com Oke Anda menerima email ini karena kami memperoleh persyaratan layanan YouTube Oke untuk memperjelas persyaratan kami dan memberikan transparansi kepada pengguna kami persyaratan ini juga telah diperbarui untuk pengguna di Amerika Serikat pada November 2020 nah intinya mempertegas kembali tentang persyaratan lainnya ini sob Oke perubahan ini tidak akan mengubah akses atau penggunaan layanan YouTube boleh anda secara signifikan jadi ini dikasih perubahannya ada apa aja yang yang pertama jelas pembatasan pengenalan wajah persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya meskipun persyaratan ini sudah mencapai informasi terkait pengenalan wajah persyaratan yang baru menyebutkannya secara eksplisit Nah oke untuk poin pertama mungkin yang saya tangkap nih dari poin pertama masalah pembatasan pengenalan wajah ini adalah jika kita bikin video kemudian kita disitu mengorek ngorek informasi mulai dari data pribadi data pengenal atau apapun yang berhubungan dengan orang lain tanpa ada izin sebelumnya nih dari pihak yang kalian gali informasi tersebut terus kalian upload itu mungkin yang dosis itu nggak boleh ya terus kalau misalkan eh kita nge-vlog nih nge-vlog terus kan banyak orang dia semua orang dan semua wajah pun ambil disitu itu apa ada masalahnya jadi kalau untuk masalah itu kemungkinan enggak ada karena disitu enggak ada istilah untuk mengorek ngorek atau menggali sesuatu tentang keperibadian orang yang kemudian dipublikasikan jadi itu enggak ada masalah sama sekali yang ditekankan disini adalah mengumpulkan informasi jadi tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya ya tapi itu menurut asumsi saya jadi kalau misalkan ada yang salah tolong di koreksi ya Ayo kekalkan komentar bahwa nanti kita tuker pikiran disitu ya atau mungkin ada informasi lebih lanjut nanti kita akan pelajar juga ya Oke jadi untuk poin pertama saya sudah cukup ya untuk pembatasan pengenalan wajah ini terus yang kedua hak YouTube untuk memonetisasi YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menanyakan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube artinya apa artinya channel kamu atau youtuber pemula yang belum mencapai 1000 subscriber atau 4000 jam tayang ya tetap bakal muncul iklan eh tapi jangan seneng dulu sob ini bisa jadi channelmu bakal jadi tumbal nih buat YouTube Kenapa bisa ditumbat ya gimana enggak kalian kan belum 1000 subscriber belum 4000 jam tayang ya ya otomatis kan belum terdablar sebagai program partner YouTube sesuai yang disebutkan oleh peraturan YouTube yang terbaru ini dan anehnya kan ada iklannya tuh Nah apa coba kalau misalkan channelmu nggak jadi tumbal ya kan iklannya kan masuk pendapatan YouTube jadi bukan masuk ke kantong kamu nah maksud saya itu disitu ya channel kamu jadi tumbal karena eh cuma untuk tempat persinggahan iklan tanpa dapat penghasilan dan tanpa dapat royalti dari iklan yang tengah video kamu gitu ya dan kasihan tuh tapi ini ada ada positifnya sih positifnya apa berarti kemungkinan besar kalau kamu sudah mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang channel kamu bisa diterima menjadi program partner YouTube karena YouTube enggak mungkin ya secara langsung menempatkan iklan sedangkan tahu nih videonya itu enggak berkualitas videonya itu mengandung Sarah mengandung ini mengandung pokoknya melanggar komunitas YouTube enggak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube enggak mungkin kan YouTube menaruh iklan di video-video dengan konten yang isinya hal-hal kayak gitu pasti iklannya akan ditaruh pada channel atau video atau konten yang aman dari pelanggaran-pelanggaran tersebut Sob oke nah makanya kalian gak usah bingung bang saya belum mencapai 1000 subscriber belum sampai 4000 jam tayang belum dimonetrisasi tapi kenapa udah ada iklannya enggak usah bingung anggap aja itu pertanda bahwa ketika kamu mencapai 1100 dan 4000 jam tayang otomatis kemungkinan besar bakal diterima tuh menjadi program partner YouTube nah oke saya anggap yang di point kedua ini Anda paham ya soal tumbal channel YouTube Oke ketiga pembayaran royalti dan pemotongan pemotongan pajak untuk kreator yang berhak menerima pembayaran pendapatan bayar akan diperlakukan sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat dan Google akan memotong atau memotong pajak apabila diwajibkan untuk hukum nah ini udah mulai berlaku semenjak nanti 1 Juni 2021 ini sudah ada infonya yang kemarin-kemarin udah ribet soal daftar NPWP soal pajak aksens ya jadi itu udah 1 Juni ini udah fix ya udah bakal diluncur nih peraturan baru ini pastikan ada membaca perubahan perseran ini dengan cermat ya perseran ini akan mulai berlaku pada 1 Juni 2021 bagi pengguna di luar Amerika Serikat Indonesia ya dengan terus menggunakan YouTube setelah tanggal tersebut berarti Anda menyetujui perseratan baru ini harap diperhatikan bahwa jika mengizinkan anak Anda menggunakan YouTube Kids maka Anda juga menyetujui perseratan baru ini atas nama anak Anda Oke seperti ini udah jelas semuanya ya jadi tetap semangat bikin video tetap enjoy berkreasi bikin karya ya semoga buat kalian yang belum mencapai seribu subscriber belum mencapai 4.000 jam tayang dan belum tergabung menjadi program partner YouTube dan menikmati iklan yang tayang di channel YouTube kalian semoga cepet ya cepet-cepet nyusul bank timpe cepet nyusul teman-teman yang juga yang udah dimonetisasi ya diakini aja sob ya bahwa perubahan perseratan lain YouTube ini pasti terbaik ya buat konten kreatornya Oke jadi kalau ada pertanyaan kalian langsung aja komentar ya sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe untuk informasi baru-baru selanjutnya dari tempe gaming see you next time bye bye eh tempe gaming lagi tempe channel see you next time bye bye